Run Manusia yang disenangi Dajjal seruni Dajjal merupakan fintah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman Dengan datangnya Dajjal adalah sebuah tanda akan berakhirnya dunia Ia akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka Dajjal turun ke muka bumi dengan para pengikutnya yang telah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal Tanpa sadar, ternyata beberapa kolongan dari manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal Sehingga saat kedatangannya nanti, dapat dengan mudah Dajjal menemukan kolongan manusia yang ia sukai Siapakah mereka satu? Orang yang mengajurkan ketika Azan berkumandang Azan adalah panggilan Allah SWT kepada umat muslim untuk segera melaksanakan salat Azan juga merupakan sebuah ujian keimanan bagi seorang Bukmin Namun, ketika panggilan Allah ini diajurkan Maka seseorang tersebut akan ditandai dan disenangi Dajjal di akhir zaman kelak Manusia dengan kolongan tersebut akan menjadi pengikutnya Karena pada hakikatnya Dajjal akan menghuni neraka Sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka 2. Tidak peduli dengan rencana Dajjal Dajjal tidak datang dengan sendirinya Ia datang atas seizin Allah dan telah mempersiapkan semua dengan dibantu para pengikutnya Agar semakin banyak manusia yang menjauh dari Allah dan akan menjadi pengikutnya Dajjal juga dibekali dengan kekuatan yang datang langsung dari Allah Inilah yang membuatnya mampu bertindak layaknya Tuhan karena bisa memiliki segalanya Akan tetapi kekuatan tersebut tidaklah lebih besar dari kekuatan mahadasyat Allah SWT Jika seseorang telah mengetahui apa yang direncanakan oleh Dajjal Dajjal bahkan sudah melihatnya dan menandai hatinya Ini sesuai dengan doa Dajjal kepada Allah SWT yang kelak akan dikabulkan Ya Rabu berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan Menghidupkan orang yang sudah mati Menyembuhkan penyakit yang ada di dunia Menyembuhkan tanaman dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak Yang sesungguhnya surga ku adalah neraka mu dan neraka ku adalah surga mu Ya Rabu agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak Terlihat pada saat ini namun tidak ada yang menyadari bahwa mereka sudah ditandai oleh Dajjal Mereka adalah manusia yang disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah SWT Serta tidak percaya dengan apa yang sudah dijelaskan Rasulnya Sesungguhnya misi Dajjal adalah untuk menyesatkan umat manusia Datangnya Dajjal ke bumi akan menjadi bencana terbesar seluruh umat manusia Karena itu ketika Dajjal muncul nasib umat manusia akan sangat memilukan Khususnya bagi kaum muslim kehadiran Dajjal sangat dikhawatirkan Tidak hanya menjadi tanda adanya kiamat Namun juga akan membuat akidah terbulat balik karena fitnahnya Sekitarian pada zaman ini terpecah belahnya umat Islam menjadi berbagai macam golongan Dan mereka juga menganggap bahwa golongan mereka lah yang paling benar Saat ini pun telah banyak peperangan antara umat Islam Mungkin mereka telah melupakan Sabda Rasulullah SAW Bahwasanya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara Dan setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, serta kehormatannya Semoga kita bukanlah salah satu dari golongan di atas Maka dari itu, segeralah kita bertaubat dan memohon kepada Allah SWT Agar kelab kita diselamatkan dan dijauhkan dari fitnah Dajjal Amin